Terima kasih. Saya akan tetap pura-pura hamil sampai saya hamil lagi. Saya mohon, Mbak. Mbak, jangan pernah kasih tahu masalah ini sama siapa. Sayang, kasihin kamu nggak dapatkan yang kamu inginkan. Nanti biar Abi yang beliin, ya? Di perut saya udah nggak ada anak kita lagi, Mas. Malah sekarang ini, saya sedang merasa bahagia. Karena sebentar lagi, saya akan mendapatkan cucu. Kecapean dan seterah sedikit, Abi langsung kolaps. Mas, gimana kalau Abi tahu ternyata cucunya udah nggak ada di perut saya? Pokoknya saya akan tetap pura-pura hamil. Tapi ini membahayakan nyawa kamu. Mbak Lima. Nyawa siapa yang jadi tangan? Kayaknya saya harus ngomong yang sebenarnya sama Mas Fahmi. Kanan, Mas? Abi, Mas. Kita lagi ngomongin soal Abi. Abi? Belakang yang ini kan, penyakitnya Abi sering kambuh. Kita takut nyawa jadi taruhannya, Mas. Dan kita berdua berencana untuk menjaga dan merawat Abi. Benar itu yang kalian bicarakan. Karena saya ngerasa sepertinya kalian berdua punya rahasia. Benar kok, Mas? Benar kan, Mbak? Iya, benar. Baiklah. Saya percaya sama kalian. Tetapi... Kalian tidak bisa menjaga Abi. Kenapa, Mas? Alasan pertama, karena kalian bukan mengirimnya. Alasan kedua, kalian berdua sudah mengandung. Saya tidak mau kalian kecapekan. Untuk menjaga Abi, sudah serahkan kepada saya dan juga Umi. Kalau kalian ingin menyenangkan Abi, Jagalah kandungan kalian dengan baik. Insya Allah, setelah anak-anak itu lahir, Mereka akan menjadi obat mujarab untuk Abi. Manu. Kok kamu sedih? Saya sedih karena saya tidak bisa merawat Abi, Mas. Maafkan saya, ya Allah. Saya terpaksa berbohong lagi. Mas... Saya masih ada perlu dulu sama Mbak Halim, Mbak. Kami permisi, ya, Mas. Ayo, Mbak. Permisi, Mas. Sepertinya mereka menyembunyikan sesuatu di saya. Tapi apa? Betul kan, Ranul? Akhirnya kamu harus terus berbohong. Itu kan dosa. Iya, Mbak. Saya ngerasa berdosa. Tapi saya akan ngerasa amat sangat berdosa. Kalau Abi meninggal gara-gara saya. Iya, tapi kan saya tidak bisa terus membiarkan kamu berbohong. Terima kasih, Mbak, atas perhatiannya. Saya butuh waktu, Mbak, sampai saya benar-benar siap. Iya, tapi jangan kelamaan. Nanti sakit kamu makin parah kan bahaya. Mbak, bererti kan? Iya, Mbak. Saya akan berusaha melawan penyakit saya. Gimanapun caranya, Mbak. Saya butuh bantuan Mbak Halimah. Mbak maukan bantuin saya. Terima kasih, Mbak. Sebenarnya, ada apa sih sama mereka berdua? Kok kelihatannya mereka itu mesra banget? Dan pelukan mereka itu juga sepertinya... Atau mungkin mereka itu... Ya. Yes! Bukti-bukti foto ini pasti akan membuat Mas Fahmi marah. Dan saya yakin, pasti Mas Fahmi akan menceraikan mereka berdua. Mas Fahmi, Mas. Sekarang saya tahu kenapa Ranun dan Mbak Halimah itu selalu terlihat berduaan, Mas. Sepertinya mereka itu telah menyimpan rahasia. Rahasia apa? Coba Mas Fahmi lihat foto ini. Emangnya kenapa dengan foto itu? Masa Mas Fahmi itu nggak merasa ada yang aneh sih, Mas, dari foto ini? Coba Mas lihat baik-baik. Mereka itu berpelukannya mesra banget, Mas. Ya. Terus kenapa? Kok Mas Fahmi pakai tanya kenapa sih? Mas itu bagaimana? Mas, di mana-mana yang namanya wanita pelukan sama wanita dengan tatapan mesra seperti itu. Mereka itu berarti sama-sama saling cinta dan saling sayang. Ya bagus dong. Kalau mereka saling sayang, saling cinta. Ya, maksud saya bukan cinta biasa, Mas. Tapi mereka itu cinta sesama jenis. Astagfirullahaladzim. Rubia, saya sudah katakan berkali-kali. Kalau bicara itu hati-hati. Ini namanya fitnah. Buktinya di foto itu mereka berpelukannya mesra banget, Mas. Dan sekarang memang udah kebuktikan. Kalau Ranun itu emang kalau apa-apa maunya sambah lima terus. Dan Ranun juga kalau mau pergi maunya sambah lima terus. Mas, cukup. Saya tidak suka dan saya tidak terima dengan apa yang kamu katakan. Jangan pernah kamu bicarkan ini lagi. Ya, tapi Mas. Saya ngomong seperti ini itu bukan dengan niat yang jelek. Tapi saya itu ingin menyelamatkan Mas Fahmi. Karena saya itu sangat sayang sama Mas Fahmi dan juga dengan keluarga Mas Fahmi. Bukan begini caranya. Ini namanya fitnah. Saya minta maaf kalau sudah membuat Mas Fahmi tersinggung. Tapi sama sekali saya tidak ada maksud jelek. Tapi saya mohon ya sama Mas Fahmi. Mas Fahmi jangan marah sama saya. Nanti kalau Mas Fahmi marah, saya bisa sedih. Astagfirullahaladzim. Baik. Saya tidak akan marah. Tapi jangan pernah kamu bicarkan masalahnya lagi. Paham? Iya, Mas. Saya paham. Saya minta maaf. Riset. Gagal lagi, gagal lagi. Ibu tidak perlu khawatir. Saya bisa menghilangkan miom tanpa mengangkat rahim ibu. Caranya gimana, Bu? Dengan terapi tenaga dalam dan minum ramuan yang saya ramu sendiri. Ramuan? Tapi ini bukan ramuan biasa. Ramuan ini akan bereaksi sangat keras untuk menghilangkan miom yang ada di rahim ibu. Tapi tidak berbahaya kan, Bu? Tidak. Kalau ibu ini tidak dalam keadaan hamil, ramuan itu aman. Tapi kalau ibu dalam keadaan hamil, janin di dalam rahim ibu bisa keluar. Kebetulan saya lagi tidak hamil kok, Bu. Bagus kalau begitu. Nanti akan saya kasih ramuannya. Tapi harus diminum setiap hari, jangan sampai lupa. Paham? Iya, Bu. Baiklah, sekarang kita lakukan terapinya dan ibu silahkan berbari. Mari. Sebentar ya, Mbak. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Aku mencintai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih. 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 Mumpung Mas Fahminya lagi di masjid. Mbak Halima. Kok Tumben udah malam begini belum tidur? Rupiah. Kok ini dapur kayak ada bau jamu ya? Atau jangan-jangan Mbak Halima itu abis bikin jamu lagi ya? Oh enggak, itu saya lagi ngecek bahan-bahan untuk itu. Bahan-bahan makanan untuk sahur. Bau makanan kok? Baunya kayak rempah-rempah sih? Oh enggak, tadi saya kan baru itu, baru buka kulkas. Masa sih? Coba saya periksa. Aduh, saya masih gimana ini? Ah, Rupiah nggak boleh tahu, nggak boleh tahu Rupiah. Hidung saya ini bisa mencium dengan baik Mbak. Mbak Halima. Mbak Halima. Ih, mana lagi dia? Ah, resep. Kurang aja, dia berani ngerjain saya ya. Awas ya kak Rupiah. Saya yakin ini pasti ada apa-apanya. Saya harus cari tahu. Ya. Assalamualaikum. Ranun, buka ini hal lima. Mbak. Iya Mbak. Kok mukanya panik kayak gitu? Ini jamunya udah saya buat. Ya udah, masukin Mbak. Baik Halima. Berarti tadi itu kamu udah ngadalin saya. Saya akan membalas perbuatan kamu. Lihat aja kejutan apa yang akan saya kasih untuk kalian. Ini buruan kamu minum. Nanti kepergok Rupiah. Rupiah? Emangnya Rupiah kenapa Mbak? Tadi saya hampir kepergok sama dia. Ya Allah, terus Rupiah tahu? Ya nggak sih, Alhamdulillah saya cepat-cepat ke sini. Alhamdulillah, syukurlah kalau gitu. Bisa bahaya Mbak kalau Rupiah tahu. Semua rencana kita bisa berantakan. Saya jadi nggak enak deh, udah ngebohong, udah gitu main kucing-kucingan. Iya Mbak, saya minta maaf ya karena saya udah ngelibatin Mbak. Tapi Mbak tahu sendiri kan, saya belum ketemu sama waktu yang tepat. Waktu itu nggak akan datang kalau kamu sendiri itu nggak nekat untuk mengatakannya. Iya Mbak, tapi saya mohon Mbak kasih saya waktu ya untuk melawan penyakit ini. Ya udah, mudah-mudahan ini semua berhasil ya, supaya kita nggak usah sandiwara lagi. Amin, amin. Ya Allah kuala alamin. Saya juga berharap kayak gitu Mbak. Ya udah cepetan dulu nomu. Iya Mbak. Bismillahirrahmanirrahim. Kamu yakin dengan omongin kamu tadi? Iya Mas, saya melihat dengan mata kepala saya sendiri. Dan saya juga melihat gua kalau Mbak Halimah itu masuk ke kamarnya Ranun dengan membawa gelas jamu. Dan saya curiga, kalau itu pasti jamu yang bersih untuk menggugurkan kandungan. Apa mungkin Mbak Halimah melakukan itu? Kenapa tidak Mas? Ranun itu kan istri keduanya Mas Fahmi. Dan sekarang mereka berdua itu lagi sama-sama hamil. Dan kehamilan Ranun itu lebih istimewa dibanding kehamilan Mbak Halimah. Dan Mas Fahmi juga kan sekarang lebih memperhatikan Ranun daripada Mbak Halimah. Jadi bisa aja kan kalau sekarang itu Mbak Halimah iri dan sengaja ingin menggugurkan jamu yang ada di dalam kandungannya Ranun. Iya kan? Astaghfirullah. Saya tidak percaya itu. Karena saya selalu berusaha untuk bisa adil kepada mereka berdua. Itu kan kata Mas Fahmi. Tapi tidak kata Mbak Halimah. Pokoknya ini adalah puncak dari penyelidikan saya Mas. Tapi kalau Mas Fahmi tidak percaya sama saya, Mas boleh pergokin sendiri. Terima kasih. Mbak Halimah. Kalian sedang apa? Apa yang kamu minum Ranun? Gelas itu dari Mbak Halimah kan? Iya Mas. Maaf, Ma. Apakah Mbak bermaksud untuk mencelakakan kandungannya Ranun? Astaghfirullahaladzim, Mas. Saya tidak melakukan itu. Tapi buktinya gelas itu dari Mbak kan? Mbak. Memusnahkan ciptaan Allah SWT dengan alasan yang tidak tepat. Itu dosa besar, Mbak. Dan hukumnya haram. Masya Allah, Mas. Mbak Halimah itu tidak kasih jamu apapun ke saya. Mbak Halimah cuma kasih air putih saja. Tadi saya itu aus banget, Mas. Makanya saya minta tolong Mbak Halimah untuk mengambil air putih. Iya kan, Mbak? Ini buktinya kalau Mas pahami tidak percaya. Mas, sejak saya hamil saya itu bawaannya pengen minum terus soalnya aus banget, Mas. Dan air putih itu kan gak membahayakan dan gak bisa juga menghancurkan janin. Iya kan, Mas? Astaghfirullahaladzim. Mbak Halimah. Ranun. Maafkan saya. Karena saya sudah susun kepada kalian berdua. Dan saya sudah berpikir macam-macam kepada Mbak Halimah. Mbak Halimah mau memaafkan saya, kan? Gak apa-apa kok, Mas. Mas gak salah. Saya menjadi sangat khawatir dengan kondisi kandungannya Ranun. Dan belakang ini saya jadi gampang berpikir macam-macam dan gampang sekali. Terasut sama omongan orang. Astaghfirullahaladzim. Wajar kok, Mas. Ini kan kehamilan pertama Ranun. Dan anak bertamu untuk Mas. Iya. Itu betul. Ranun, saya minta dengan sangat. Tolong kamu jaga kandungan kamu dengan baik ya. Mas, jangan khawatir ya. Mas percaya aja sama saya. Baiklah kalau gitu. Saya tinggal dulu sementara. Sisi air putih. Sisi air putih. Eh, Rubia. Kamu jangan memfit nambah lima ya. Tadi itu cuma air putih. Bukan jamu, bukan apa-apa. Tapi gak mungkin, Mas. Kalau gelas itu cuma berisi air putih aja. Saya sudah buktikan sendiri. Itu cuma air putih. Bukan jamu, bukan apa-apa. Tapi saya yakin, Mas. Kalau itu adalah jamu. Dan saya juga mencing baunya sendiri kok. Kalau itu emang benar-benar bau jamu, Mas. Cukup Kamu itu sudah terlalu sering seuzon dan juga fit Hantikan itu Mas, tolong Mas Fahmi itu percaya sama saya Mas itu sudah terlalu banyak dikadali oleh mereka, Mas Astaghfirullahaladzim, hantikan Saya tidak mau dengar apa-apa lagi dari kamu Sekarang ini, saya sering sekali seuzon sama orang Sama seperti kamu Ini gagah kamu Mbak Halimah itu baik kepada Ranu Begitu pula sebaliknya Ngerti, Om? Siam Benar-benar pinter si Halimah Mau saya tangkap basah, eh malah saya yang kena batunya Awas ya kamu Halimah Saya pasti akan membalas perbuatan kamu Untung aja ya mbak, jamunya sudah habis saya minum Saya yakin mbak, Mas Fahmi tahu semua ini pasti dari Rubiah Ya mungkin Berarti kita harus lebih hati-hati mbak sama Rubiah Aduh, saya gak bisa terus-terusan kayak begini Saya gak berani Tapi saya belum ada keberanian mbak Iya, tapi mau sampai kapan Ranun? Saya sendiri juga gak tahu mbak Kamu gak bisa seperti ini terus Kamu harus terus terang Mas Fahmi itu kan suami kamu Dia pasti ngerti kok Ranun, percaya sama saya Iya mbak Saya janji Saya janji saya pasti akan ngomong sama Mas Fahmi Tapi saya gak mau gegabah mbak Saya mau cari waktu yang paling tepat untuk ngomongin semua ini ke Mas Fahmi Ya Allah Berikanlah keyakinan dan keberanian pada Ranun Agar dia mau berterus terang Karena saya gak sanggup untuk menanggung beban ini Saya takut ya Allah Saya takut dosa padamu Ya Allah Kenapa lagi sangat perut saya Sakit banget, ya Allah Kenapa seperti di rumah-rumah seperti ini Astagfirullahaladzim Sakitnya semakin menjadi-jadi Saya gak tahan, ya Allah Sakit Kamu kenang Saya gak apa-apa kok Mas Cuma perutnya enggak mules Benar, cuma sakit perut Muka kamu pucat loh Iya, saya gak apa-apa Saya ketewilek dulu ya Mas Ayo Ya Allah Ya Allah Ya Allah Ya Allah Sakit Ya Allah, kenapa sakit yang lebih ini Ya Allah Ya Allah Dana Kanun! 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 Kamu kenapa di dalam? Kanun! Mas Mami tak boleh. Mas Mami tak boleh tahu. Kanun! Jawab, Kanun! Mami, kamu setujukan kalau hari ini kandungan ranun di whisky? Mudah-mudahan Mas Mami gak setuju. Subhanallah, aku mencintai... Subhanallah, aku mencintainya... Kalau kamu gak buka, saya akan doberk pindu ini. Satu! Dua! Kamu gak kapan? Saya gak apa-apa kok, Mas. Tadi saya dengar suara kamu kesakitan. Terus tiba-tiba gak ada suara sama sekali. Saya khawatir, Ranun. Itu cuma perasaan Mas Fahmi aja. Tadi kan saya udah bilang kalau saya cuma mengulas biasa, Mas. Mas Fahmi gak usah khawatir, ya? Tapi Ranun. Mas, kita tidur lagi aja, saya masih ngantuk. Lagipula nanti kan kita harus bangun sahur. Ya, ya. Yaudah. Kamu bener gak apa-apa? Saya gak apa-apa kok, Mas. Mas, gak usah khawatir ya. Eh, kalau ada apa-apa, saya juga pasti cerita sama Mas. Mas, saya ngantuk banget. Saya tidur duluan ya. Kamu pendarahan lagi? Iya, Mbak. Saya takut banget. Makanya saya pengen tahan sama Mbak Halimah. Kan gak bisa pendarahan lagi ya, Mbak. Apa mungkin dari obat tradisionalnya ya? Maksudnya? Kan kata terapisnya obatnya kuat. Jadi mungkin itu bisa ngancurin niubnya. Makanya kamu pendarahan. Mudah-mudahan ya, Mbak. Jadi saya bisa hamil lagi dan cepat punya anak. Insya Allah ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mbak itu kayak suara Abi. Ya. Saya lihat dulu ya. Makasih ya, Mbak. Mbak. Saya mau bicara sama Mbak. Ya, makanya Tokiayi. Sampian itu kusul sadar kalau sampian itu sampun sepuk. Ya, Tok. Tak perlu lagi ngurusin urusan dunia ini. Kasih aja anak-anak muda kita tinggal mengawasi. Ya, Tok. Ya, abis gimana? Rasanya badan ini semua gatel. Kalau gak terjun langsung ngerjain sesuatu. Iya, tapi sampiannya Mbak sadar, Tok. Kalau sampian itu sudah punya penyakit. Apa sampian gak mau melihat cucunya? Eh? Apa sampian gak mau main-main lagi dengan cucunya nanti? Ya, mau dong, Kiayi. Justru ini yang membuat saya semangat untuk hidup. Saya ini sudah kebayang mau main bola sama cucu saya. Sama jagonya Ranun. Ya, non? Apa sampian sudah tahu kalau itu laki-laki, Tok? Ya, pasti. Pak Kiayi, kata ibu-ibu pengajian itu lho waktu syukuran. Ini pasti perempuan. Karena Ranun itu kelihatan kok makin cantik gitu lho. Untuk membuktikannya, kita bisa wiske. Non, kemarin waktu kamu ke rumah sakit, kamu sudah di wiske belum? Belum, Abi. Soalnya kan baru satu bulan. Biarpun baru satu bulan, tapi kan sudah bisa kelihatan laki-laki atau perempuan. Iya kan, Mi? Ya, belum lah, Abi. Jabang bayi itu baru bisa dilihat jenis kelaminnya kalau usianya itu sudah tiga atau empat bulan. Yah, tapi tetap saja Ranun harus di USG. Karena saya mau koleksi foto USG itu sejak jabang bayi dari umur satu bulan. Hah? Tapi selain itu, kita juga bisa memonitor perkembangan jabang bayi itu. Dia tumbuh sehat atau enggak? Bukan begitu, Non. Ya Allah, gimana ini? Mbak, tolong kasih tahu saya sebenarnya apa yang terjadi dengan Ranun. Saya tahu pasti dia merahasiakan sesuatu dari saya. Dan saya yakin, Mbak pasti tahu. Saya... Mbak, saya sangat pahami kalau Mbak tidak mau kasih tahu saya. Tapi tolong Mbak, pikirkan perasaan saya. Saya sangat khawatir dengan kondisi Ranun dan juga calon anak saya. Jadi saya mohon, Mbak. Tolong kasih tahu saya. Ya Allah, apa yang harus saya katakan sama Mas Fahmi? Apa saya mesti membohonginya lagi? Tapi melihatnya begitu khawatir, apa mungkin saya bisa tega melakukan itu? Saya enggak mau melihat Mas Fahmi terluka. Saya harus ceritakan semuanya sama dia. Mbak Halimah. Saya mohon. Saya... Nah, ini dia Umi cari-cari. Enggak taunya ada di sini. Ada apa Umi? Kamu dipanggil sama Abi. Umi, saya sedang bicara dengan Mbak Halimah. Kalau tidak keberatan, nanti saya kesana. Udah, kamu temuin dulu Abi kamu. Nanti urusannya sama Mbak Halimah bisa nanti ya. Daripada nanti Abi kamu lagi penyakitnya. Baik, Umi. Ayo. Gementara berada di sini saja di sini buku makan SK MR. Perjalanan di sini, Tish setiap masa... Heh, Bupiah. Oke masih akan terluka untuk tapi untuk mencari teman-teman Hertz. Untuk tidak mengaku. Kamu akan mencari teman-teman. Kayaknya atau tidak. Tidak. Jadi i pulsing. Ayo, sekarang kita berangkat ke rumah sakit Mau kemana, Bi? Abi kan mau ikut ke rumah sakit Abi mau jadi orang pertama yang melihat cabang bayi itu Abi, Abi kan masih sakit, harus banyak istirahat Nanti begini aja Kita akan bawakan hasil USG-nya, jadi Abi bisa lihat di sini Abi udah sehat sekarang, Abi gak sakit lagi Ayo, kita berangkat semuanya ke rumah sakit Anun Kamu setujukan kalau Abi ikut ke rumah sakit? Kelamaan jawabnya Ayo, Ayo Kiai, Sampen itu kalau ikut ke rumah sakit Malah nanti ngerepotin Ya toh, pong Sampen itu mesti dituntun kok Memangnya saya sudah jumpa apa? Hah? Saya tahu maksud Kiai ini Saya gak boleh ikut ke rumah sakit Saya tahu Karena Kiai mau mengalahkan saya sebagai orang pertama yang melihat cabang bayinya Ranun kan? Iya kan? Hah? Ayo, kita berangkat semuanya ke rumah sakit Umi, ini bagaimana, Mi? Abi kan masih butuh istirahat Fahmi Kamu seperti gak tahu abimu saja Abi itu kan kalau sudah maunya, ya maunya Gak ada yang bisa nahan Mustafa Ya Allah, Mali, bagaimana ini, Pak? Ya Allah, Mali, bagaimana ini, Pak? Ah! 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 Subhanallah Aku mencintai Assalamualaikum Waalaikumsalam 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 Saya Tejo Bapaknya Malik yang ngajari pesantren ini Oh, ya Saya Kiai Hasan Pemilik pesantren ini Mau cukup Malik? Ya, ada Ada, ada Bapak bisa langsung ke bagian ihwan Dia ada di sana Sepertinya Bapak tidak perlu ke sana Itu Maliknya Malik Sini Assalamualaikum Waalaikumsalam Bapak ngapain kesini Bapak kesini bawa kabar gembira Sawah bagian kamu itu sudah Bapak jual Dan uangnya sudah Bapak belikan mobil dan rumah buat kamu ngelamar Aisyah Alhamdulillah Selamat ya, Lik Sebelum kamu sah menjadi suami istri Kamu dan Aisyah harus tetap mengikuti peraturan di pesantren ini Kalian tidak boleh berduaan Mengerti? Iya, Pak Kiai Saya mengerti Ya sudah Kalau begitu kita mau buru-buru Mau ke rumah sakit Loh, siapa yang sakit, Pak? Bukan ada yang sakit Tapi kita mau melihat Jabang bayinya Ranun Calon jagoan di pesantren ini Oh Iya, iya Assalamualaikum Waalaikumsalam Malik, Bapak sudah tidak sabar mau ketemu dengan Aisyah Calon mantu Bapak Ayo, ayo, ayo Ayo, Pak Mumpung sekarang di rumah sepi Berarti ini saatnya Saya harus cari tahu sebenarnya apa yang dikasih Mbak Halimah sama Ranun Iya Saya yakin Pasti Halimah menyembunyikan ramuan itu di lemar-lemar ini Saya harus tinggal di sana Kok tidak ada ya? Simpen di mana ya ramuan itu sama si Halimah? Kenapa ramuan ini pada kosong semua sih? Mbak Rulia? Mbak Rulia? Masa Allah Mbak? Masa tangan sendiri dijepit? Apaan Bibi? Siapa yang dijepit tangan sendiri? Ini tuh gue jepit beneran tau gak? Hati-hati Mbak Pasti sakit ya? Udah tahu sakit malah pakai nangit terus lagi Bibi ambilin batu es ya Dikompres Biar adem Yaudah cepetlah nambil es batunya Sebentar ya Di kulkas yang sana Yang ini kulkasnya isinya sayuran semua Sebentar ya Bibi ambilin Yaudah cepet-cepet ke sana Belum apa-apa Mengetahkan saya yang udah jadi tumbal begini Sampai Sampai kita reset itu si Bibi Ya Cuma lemari itu yang belum saya periksa Aduh Abi-Abi Jalannya pelan-pelan dong Cepet-cepet inget apa kata dokter Baru juga sembuh Saya gak apa-apa Kalian aja yang jalannya lambat Ayo jangan cepet Biar kedai perteliran pertama Ayo cepet Ya aduh Masya Allah Ini saatnya kamu terus terang ya Tapi kan dokternya beda mbak Tapi kan kelihatan kalau di USK Iya sih mbak Tapi mbak lihat sendiri kan Kalau Abi itu semangat banget Gimana jadinya mbak kalau saya terus terang Ternyata pilihanmu Memang benar Pantes aja kamu sampai terkibir-kibir Uang memang cantik cik Berarti pilihan Malik Tidak salah tau pak? Mas Malik Gak gak kamu gak salah Kamu memang pintar pilih perempuan Sama seperti bapak Bapak dulu juga pintar pilih perempuan Kalau gak gak mungkin dapat ibumu Ya sudah Sekarang gak usah ditunggu-tunggu lagi Semua persiapan Persyaratan sudah bapak sediakan Calon mantu sudah ada Kalau begitu sekarang kita langsung ke rumahmu Ya langsung ngelamar Bagaimana? Tapi pak Aku Tampak dapat api apa lagi tuh Aisyah Sudahlah Aisyah Kami ikut saja Ini kan juga demi kita Ami Berapa lama lagi kita harus menunggu ini? Ya mungkin sekitar setengah jam lagi Bi Ini kan Pasiannya juga banyak Lagipula tadi kita datang kesini kan juga dadah kan Bi? Abi udah gak sabar mau menunggu hasilnya Pak Kiai Anak saya Anak pertama juga Itu suaminya Dan ini akan menjadi Cucu pertama kami juga Nah yang duduk di samping anak bapak itu siapa pak? Dia sedang hamil juga kan pak? Dia itu juga istri saya Jadi mas semuda ini sudah beristri dua? Kalau begitu Anak dari menantu bapak bukan cucu satu-satunya bapak dong pak Iya Tapi tetap dia akan menjadi putra mahkota Karena dia cucu kesayangan saya Iya kan Anun? Anun Kamu itu kalau diajak bicara soal anak Kenapa jadi bingung? Ada apa sih? Ayo Sekarang abunya Iya mbak Ayo Ayah Ini satu-satunya mbak Saya belum rajin Saya tadi gak sengaja dengar Kalau mbak Halima itu memaksa Ranun untuk meminum pil Dan saya juga curiga Kalau pil itu adalah pil untuk menggugurkan kandungan Masrah sekali mereka Kapan ya saya dapat hadiah dari mbak Fahmi Saya kan juga istrinya Saya juga lagi hamil Suha'no Allah Aku mencintainya Suha'no Allah Aku menyayanginya Dari represented Atm VI Timur hingga kemarin Selalu di hatiku Selalu di hatiku